Masa Allah betahnya subhanallah Udah lah pindah aja kesini yuk Betah banget Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat-sahabatku Teman-temanku semua dengan Endri Makalangan Kita masih akan melihat lagi Persona-persona indah yang berada di Perkampungan Yang berada di pedesaan Terima kasih sahabat sudah Mengklik dan menonton video ini Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Bagi teman-teman Bagi sahabat semua yang menonton video ini Dan saya ucapkan terima kasih Untuk dukungannya Untuk subscribe-nya, untuk like-nya Dan juga untuk komen-nya Video ini bersumber dari MJ Tasikmalaya Silahkan like, komen, share Dan juga subscribe Bagi teman-teman semua Yang kebetulan hari ini Sedang beristirahat Selamat beristirahat saja Yang sedang bekerja Selamat bekerja saja Dan mudah-mudahan selamanya Semuanya Segalanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT Sehat lahir Sehat batin Dimudahkan dalam segala urusan Dan juga dimurahkan rejekinya Kalaupun memang sekarang Sedang ada yang menderita sakit Penyakit apapun itu Baik yang sudah lama Maupun baru saja Jatuh sakit Mudah-mudahan Allah SWT Mencabut penyakitnya Diganti dengan kesehatan Karena sehat itu sangat berharga Sahabat Sambil menikmati keindahan Keindahan yang ada di kampung ini Kita sedikit bercerita Bahwa saya sekarang Akan menuju ke kampung Sarongi Desa Debil Kecamatan Taraju Kabupaten Tasik Malaya Ternyata setelah saya berjumpa Dengan ibu-ibu Ternyata kampung yang saya Telusuri ini Adalah kampung Sukaulas Nah bagi teman-teman Yang mungkin Kebetulan ada yang nonton Orang sini Benar gak sih Ini kampung Sukaulas Atau kampung Sarongi Ya Dan mohon maaf Bagi teman-temanku Sahabat-sahabatku Kalau ada rumah yang kesud Ya Ada wajah yang Ambil gambar dan videonya Mohon maaf Tidak ada maksud apa-apa Ya Tidak ada maksud untuk Tidak sopan atau tidak hormat Saya ingin Memberikan informasi Atau berbagi Kondisi dan situasi Di perkampungan Yang Tentu saja Banyak sekali Yang ingin mengetahui Perkampungan-perkampungan Yang ada di Tasik Malaya Terutama di daerah Jawa Barat Salam untuk kampung Sarongi Untuk warga Sukaulas Untuk Desa Dedel Ya Dari Endri Makalangan Salam Untuk semuanya Baik penduduk Yang ada di kampungnya Maupun penduduknya Yang sekarang Sedang merantau Untuk mencari nafkah Barangkali Anda belum pulang Belum sempat pulang Karena sesuatu hal Mudah-mudahan Dengan menonton video ini Kerinduan Anda Ke kampung halaman Bisa sedikit Terobati Ya Bagi teman-teman Yang mungkin Sekarang Masih punya kewajiban Yang belum dituntaskan Yang belum ditunaikan Silahkan Tunaikan saja dulu Kewajibannya Baik itu Tentang urusan keluarga Anak Istri Atau suami Bahkan Kewajiban Terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa Barangkali mungkin Sekarang Sudah waktunya Salat Silahkan Salat terlebih dahulu Entah itu Maghrib Isya Subuh Juhur Dan Asar Nanti Setelah menunaikan Ibadah salat Baru Nonton Video kembali Karena video ini Tidak wajib Untuk ditonton Bahkan Sunat pun tidak Hanya Kita hiburan Saja Berbagi informasi Sidatur Rahmi Ke kampung-kampung Yang ada Di kota Tasik Malaya Atau di Kabupaten Tasik Malaya Itu Ayah Batur Biasanya Lamun Ayena Kak Kampung Wayah Kima Teraya Jalmina Tapi Ayah Sapali Tapi Didimak Kosong Makanya Sepi Karena Kalau gini hari Kita berkunjung Ke kampung Warganya Sedang Di radang Sedang Di sawah Ada yang Nyangkul Mungkin Yang ambil Kayu bakar Yang lagi Ngambil Rumput Yang di sawah Yang panen Yang matun Yang banyak Sekali Jadi Kalau ingin Berkunjung Kalau ingin Ketemu Dengan warga Biasanya Berkunjung Ke kampung Itu Kalau pagi Pagi Kalau sore Sore Menjelang Malam Biasanya Suka Ngumpul Di rumah Ada yang Saya takjub Dengan rumah Ini Coba Lihat Perhatikan Sahabat Seolah-olah Menyatu Dengan Alam Ini rumah Warnanya Hijau Sama Dengan Gedaunan Benar-benar Bikin Petah Dan Disini Juga Kami Kebetulan Bertemu Dengan Warga Sebagian Warga Yang Kebetulan Masih Ada Di rumah Dan Tidak Berpergian Tidak Melakukan Aktifitas Aktifitas Seperti Biasa Dan Kadang-kadang Untuk Perkampungan Perkampungan Yang Sedikit Di Pedalaman Seperti ini Sahabat Jadi Warganya Itu Kalau Kalau Kesawah Bareng Bareng Gitu Ya Kalau Sekarang Membajak Saling Bantu Membantu Gotong Royong Jadi Kalau Di perkampungan Seperti ini Jiwa Atau Rasa Gotong Royongnya Itu Masih Tertanam Ya Masih Dipertahankan Masih Kuat Ya Beda Dengan Keadaan Yang Di kota Kalau Di kota Kan Tau Sendirilah Bagaimana Kata Bung Haji Roma Irama Setahun Sekalipun Belum Tentu Dengan Tetangga Bisa Bertemu Di Ibu Kota Di Ibu Kota Coba Lihat Perhatikan Ini rumah Insyaallah Udah Pindah Aja Kesini Yuk Betah Banget Asli Betah Banget Udah Adem Nyaman Damai Tentram Sepi Yang Terdengar Itu Hanya Suara Ini Iya kan Tongeret Tongeret Dan disini Ada Irigasi Sahabat Sawah Irigasi Dari Sana Terlihat Disini Airnya Juga Selokannya Itu Dibangun Di Tembok Jadi Untuk Mengairi Sawah Disini Ini Ini Kalau Itu Ada Ikannya Apa Enggak Di Selokan Ini Kebetulan Nanti Kalau Lain Waktu Saya Bawa Ngurek Di Sawah Kayaknya Banyak Pelut Di Di Sawah Kita Sambil Ngurek Sambil Ngambil Belut Kayaknya Banyak Jarang Kayaknya Yang Ngurek Disini Yang Ngambil Belut Pakai Pancing Nah Ini Apa Namanya Irigasi Atau Selokannya Itu Berada Di Atas Di Atas Rumah Di Atas Sawah Jadi Sawah Itu Benar Benar Tera Tera Aliri Air Dari Sungai Atau Dari Selokan Disini Irigasi Jadi Benar Benar Subur Kalau Disini Asli Subur Tidak Kekurangan Air Coba Lihat Disini Airnya Membludak Nah Seperti ini Kawan Kalau Kehidupan Di Kampung Anak Anak Itu Di Kampung Apa Namanya Ya Bisa Dibilang Natural Jadi Gak Banyak Neko Neko Mereka Itu Jarang Banyak Keliharan Kemana Main Kemana Jarang Pulang Sekolah Bantu 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 Ibu Bantu Bantu Di rumah Seperti Ya Nyapu Ya Gosok Ya Nyuci Baik Nyuci Baju Nyuci Piring Piring Kadang 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 Kadang-kadang Di perkotaan Itu Nyuci Piring Di rumah Saja Anak Anak Itu Udah Jarang Mau Ya Tapi Kalau Di kampung Itu Mereka Membantu Orang Cua Itu Mencuci Bahkan Harus Berjalan Dulu Ya Bawa Piring Bawa Wadah Kotor Berjalan Itu Untuk Mencucinya Ke luar Ke kolam Di atas kolam Ke jamban Atau Ke bag-bagan Atau Juga Ke Ya Seperti Tempat-tempatnya Jadi Pokoknya Mereka Itu Di luar rumah Kadang-kadang Banyakannya Di luar rumah Ya Jadi Tidak Hidup Seperti Hidup Di kota Kalau Di kota Kan Sekarang Dari Mulai Mandi BAB Dan Lain Sebagainya Nyuci Nyuci Piring Nyuci Baju Itu Dilakukan Rumahnya Ada Kamar Mandi Ada WC Tetapi Kalau Di perkampungan Seperti ini Mereka Harus keluar Dulu Ya Nah Anak-anak Itu Udah Terbiasa Coba Lihat Ini Kan Jemur Pakaiannya Bahkan Di Atas Kolam Bahkan Di Sawah Ya Bikin Jemuran Sendiri Berarti Dengan Demikian Mereka Itu Mencuci Bajunya Di Luar Tapi Mereka Happy Anak-anak Mereka Rajin Rajin Membantu Jadi Kebiasaan Kebiasaan Orang tua Itu Sudah Dilakukan Sejak Dini Jadi Sudah Tertanam Bagi Mereka Itu Nanti Pas Hidup Rumah Tangga Itu Punya Suami Sudah Tidak Asing Lagi Sudah Tidak Kaget Lagi Dengan Pekerjaan Seperti Itu Baik Mencuci Piring Mencuci Baju Memasak Bahkan Kadang-kadang Kadang Orang tuanya Sedang Pergi Ke Apa Namanya Ke Hutan Atau Ke Sawah Dan Kebetulan Punya Anak Gadis Baik SMP SMA Kalau Pulang Dari Sawah Dari Ladang Itu Nasi Udah Mateng Udah Masak Nah Mereka Itu Dididik Seperti Itu Jadi Ketika Nanti Hidup Rumah Tangga Mereka Itu Sudah Tidak Asing Lagi Tidak Kaget Lagi Dengan Pekerjaan Pekerjaan Rumah Seperti Itu Karena Memang Sudah Terbiasa Secara Tidak Langsung Sudah Dididik Oleh Orang Tuanya Nih Lihat Iya kan Nih Anak Cowok Segede Gini Itu Bawa Ketel Bawa Ketel Mana Ada Gitu Nah Ini Coba Lihat Gadis Seperti Ini Mau Cuci Piring Jauh Dari Rumah Harus Jalan Kaki Bawa Ember Seperti Ini Asli Seperti Ini Kebanyakan Mereka Sekarang Anak Anak Sekarang Pada Manja Manja Asli Anak Saya Sama Sekarang Susah Minta Ampun Yang Diurusin Itu HP Aja Mulu Ya Karena Memang Sekarang Sudah Dunianya Seperti Itu Main Gadget Mulu Nonton Mulu Main Game Mulu Kadang Kadang Lupa Makan Lupa Belajar Kalau Memang Belum Diomelin Orang Tuanya Ya Susah Tergantung Didikan Juga Kalau Kita Pinter Mendidik Anak Bisa Mendidik Anak Dengan Bagus Bukan Tidak Boleh Main HP Tapi Harus Tahu Batas Batas Dan Waktunya Main HP Kapan Waktunya Naji Waktunya Menuntut Ilmu Waktunya Ke Masjid Waktunya Sholat Waktunya Sekolah Waktunya Bantu Bantu Benar Benar Harus Bisa Belajar Mendidik Membagi Waktu Untuk Anak Anak Kita Nah Susah Susah Memang Enak Enak Banget Ini Satu Semuanya Satu Nah Seperti Itu Sahabat Baik Teman Teman Mudah Mudahan Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Semua Mohon Maaf Apabila Saya Bicaranya Ngelantur Kemana Baik Ya Begitulah Kalau Karakter Dan Sifat Saya Mungkin Gak Apa Ya Undur Makola Walatan Durman Kola Jangan Pernah Dilihat Siapa Yang Bicara Tapi Lihat Saja Apa Yang Dibicarakan Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Semua Apabila Ada Kesalahan Kekurangan Dan Keseluruhan Mohon Untuk Diruruskan Ya Ataupun Juga Bisa Dikoreksilah Dengan Tulis Di Kolom Komentar Ya Dari Desa Dedel Enri Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh